Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Disini apa lagi nih kelebihannya? Jadi antis antiseptik ini itu tidak lengket. Terus membunuh 99% kuman dalam waktu 4 detik dengan moisturizer atau pelembab juga gak kering di tangan. Oh gitu, tapi ini aman gak ya digunakan terutama pas kita lagi mau makan nih ya? Aman dong, karena antis tidak bersisa. Kita bisa langsung makan, tidak kering di tangan dan tidak mengandung irgasan, triklosan, bahkan langsung bebas kuman flu dan diare. Waduh, kayaknya sekarang nih kemana-mana aku mesti bawa antis antiseptik ini nih. Bener banget, karena antis tidak lengket, praktis dan aman digunakan kapan saja. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut lagi nih ayat, terima kasih banyak karena penjelasannya, jazaki lahir, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, lima jenis ujian dari Allah. Langsung aja kita bahas satu per satu. Yang pertama, apa sih jenis ujian dari Allah yang pertama yang Allah berikan kepada kita? Langsung aja kita tanya sama guru kita nih, ada Ustazah Lulu Susanti. Mau izin waktunya Ustazah Lulu? Sekarang gak? Iya dong, silahkan Ustazah. Terima kasih Kak Farley. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kekuatan dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ujian yang pertama yang Allah berikan kepada kita yakni dari rasa takut kita. Itu tabiat manusia ya Bu ya, karena takut yang pertama ini merupakan tabiat manusia. Karena memang kadang kalau kita bercermin, ya Allah takut gemuk eh gitu kan. Akhirnya jaga makan. Ya Allah ini takut nanti ada gimana ya, wajah ah perawatan ah gitu kan. Rasa takut itu merupakan tabiat manusia. Nah seorang Nabi Musa pun juga merasakan takut ketika hijrah dari negerinya. Kemudian dikatakan oleh Nabi Shu'aib, La takhof, jangan takut engkau sudah berada di negeri yang aman dan terjauh dari orang-orang yang zolim. Begitupun sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq ketika hijrah kemudian bersembunyi di guat-guat tur. Nah saat itu Abu Bakar menanyakan bahwa ya Rasulullah apakah kita akan selamat? Aku takut ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah? La takhof wa la tahzan inna Allah hama'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Subhanallah. Artinya ini merupakan tabiat manusia yang pertama. Kemudian yang kedua ada orang yang takut kemudian sehingga melakukan kemaksiatan. Ya takut nih bagaimana ya? Sepertinya nih saya sudah habis harta saya sehingga akhirnya berbuat yang haram, berbuat yang syubhad. Kemudian ada juga yang takut memang karena takut sekali sehingga untuk hartanya dikumpulkan sampai nanti untuk anak cucitnya berikutnya. Takut. Padahal sejatinya tidak boleh seperti itu. Takut karena sehingga berbuat maksiat. Yang ketiga ini merupakan dikatakan oleh Imam Ibn Uthaymin dalam kitabnya yakni Qawul Mufid Syarah Tauhid. Yakni yang dikatakan bahwa ada yang dikatakan takut sir atau takut tersembunyi. Contohnya ketika lewat kuburan, angker ya, aduh takut nih. Sehingga ketika lewat bukan baca Assalamualaikum ya ahlan kubur, ya ahladiar. Enggak dia numpang-numpang, anak orang mau lewat dia numpang. Itu ada juga yang berikutnya ya. Artinya apa? Takut. Kemudian ke pantai, takut ah pakai baju yang ngejreng, makan cireng, anget-anget, ngejreng banget nih baju. Takut nanti hanyut, ada gak kayak begitu? Nah ini gak boleh. Ini dikatakan takut sir, siri kecil. Ini tidak boleh. Sehingga ibu kalau misalnya mau keluar, aduh gimana ya, saya betul gak nih ya? Kalau misalnya keluar hari ini, saya baca dulu lah zodiak saya, keluar hari ini tidak boleh. Ah berarti gak boleh. Nah itu dikatakan siri kecil. Ini sir namanya, takut sir. Yang dibolehkan bagaimana? Boleh takut yang keempat, yakni dalam hal ibadah. Kita takut kepada Allah, boleh dalam hal ibadah. Ketika kita beribadah takut kepada Allah, maka tidak menjalankan yang dilarang Allah, justru mengikuti yang diperintahkan Allah. Dalam ibadah ada mahabah, ada cinta, ada khauf, ada takut, kemudian ada roja, ada harap. Nah ini yang diperlukan, ini yang dibutuhkan. Waliman khafa maka marabbihi jannatan. Artinya apa? Orang yang takut kepada Allah, maka mendapatkan dua syurga. Nah insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa memiliki rasa takut ini, sehingga kita benar-benar berada di jalan Allah. Bu, contohnya apa? Ya Allah, gimana nih? Kalau misalnya saya puasa ini, ternyata gak boleh hanya puasa dari segi fisik. Tapi puasa juga dari segi perkataan, perbuatan. Saya takut nanti Allah gak nerima puasa saya. Ya Allah, bagaimana ya? Kalau saya hanya sholat yang wajib saja, tapi gak tambah sama yang sunnah. Takut nanti amal ibadah kita kurang gimana nih? Akhirnya jalankan juga sholat tahajud, sholat hajatnya, sholat duhanya, Masya Allah. Ini yang dikatakan, kita takut dalam hal ibadah. Insya Allah. Nah mudah-mudahan rasa takut ini ada juga kepada kita, karena Rasulullah pun juga begitu. Ada rasa takut, hanya takut kepada Allah. Sehingga dikatakan, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah ini ada yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika rasa takut, maka katakan, A'udhu bi kalimatillah hitamati min syarri ma'kholat. Boleh diikuti ibu, bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillah hitamati min syarri ma'kholat. Ketika kita berada di satu tempat, kemudian membaca itu, maka kita selamat dari godaan jin. Karena senantiasa jin ini merasakan takut kepada kita. Ya Allah, ibadah kita gak diterima nih. Oh takutnya nanti bagaimana sehingga kita nikmat untuk berbuat kemaksiatan. Na'udhu bi lahmin, ubur-ubur di sungai liat, hati-hati kita nyebur dalam maksiatan. Masya Allah, jazakillah. Terima kasih banyak Ustaz Zalulu atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Nah tadi sudah dijelaskan yang pertama ya, bicara masalah tentang ketakutan ya. Diuji dengan ketakutan. Nah sebelum nanti kita akan lanjut lagi nih. Kita kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita, Soraya. Ada yang mau ditanya gak? Silahkan. Ustaz, aku mau nanya nih. Gimana sih kalau manusia itu diuji menurut ayat Al-Quran? Ustaz Syam, mau nijin? Dijawab Ustaz Syam. Baik, berbicara tentang ujian dalam surah Al-Ambia disebutkan bahwasannya. Jenis ujian ada dua. Diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan. Kemudian kalau bicara siapa yang diuji, maka yang diuji adalah mereka orang-orang. Ayat kedua dari surah Al-Ngkabut. Yang diuji hanyalah orang-orang yang telah mengatakan mereka beriman. Kemudian jenis ujian yang selanjutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 214. Apakah mereka mengira bisa masuk surga tanpa diuji dulu? Masa mau masuk surga tanpa diuji dulu? Bahkan diuji dulu. Apa ujiannya? Tiga jenis ujian dalam surah Al-Baqarah ini menyatakan ada yang pertama Al-Baqarah. Ujian ringan. Yang kedua Al-Darra. Ujian fisik. Udah mulai kena fisiknya tuh. Yang ketiga adalah Al-Zilzal. Udah guncangan-guncangan dalam hatinya. Sehingga merasakan keraguan dalam keimanannya. Itu ujian semua. Masya Allah. Jadi ujiannya itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Tapi poin besarnya diuji dengan yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai. Masya Allah. Itu ujian jawabannya. Jelas ya Surah. Makasih banyak pertanyaannya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jaman. Buat jaman yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan mendengarkan tosia dari guru-guru kita untuk yang kedua dan yang ketiga. Ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Dari guru kita Ustadz Maulana dan juga Ustadz Faris nih. Dan buat Anda yang mau curhat. Ayo jangan lupa langsung kirimkan aja curhatannya ke email kita. Di islamituindah.etrans.tv.co.id Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon yang bisa kita hubungi. Insya Allah yang nanti akan dijawab setelah segmen ini. Jangan kemana-mana. Tetap di islamituindah. Jaman. Oh jaman. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe channel ini.